enggak tahu sih sekarang di sini juga banyak pantai sih ini jembatannya bagus nih kalau kita foto dari sini itu patung GWK itu dari sini sebenarnya kelihatan teman-teman dari jembatan sini tapi kalau dari kamera kecil ini taksi pengalamannya jadi nanti dan terlihat sekarang ini cukup lancar Oke sebentar nih kalau kita ke kiri teman-teman ya ke sana itu bisa masuk ke kawasan UTDC Nusa Dua Oke halo teman-teman kembali lagi dengan channel yang upload video di Bali setiap hari nah kali ini kita akan jalan-jalan virtual di Bali untuk melihat suasana di kawasan Nusa Dua Bali ya teman-teman kita akan menuju ke arah sawangan jadi bisa dibilang ini masih momen ini teman-teman ya Hari Raya Galungan dan kuningan dan sebentar lagi Hari Raya nyepi nih teman-teman biasanya di sini di perempatan sini kalau pas malam sebelum nyepi ya itu ditutup teman-temannya ada pawai ogoh-ogoh biasanya di sini nantilah saya buatin untuk videonya Oke kita belok ke kanan jadi kita masuk ke jalan Gopala ini teman-teman ya jadi ini adalah jalan Gopala Nusa Dua Bali dan seperti yang saya sampaikan tadi jadi di sini tuh masih apa ya teman-teman ya momen atau nuansa ini rasanya itu masih Hari Raya Galungan dan kuningan nih teman-teman ya karena baru kemarin sih ya untuk Hari Raya Galungan nih teman-teman ya sebentar lagi kuningan dan setelah itu Hari Raya nyepi nih teman-teman jadi beginilah suasana di kawasan Nusa Dua Bali di nuansa kuningan atau galungan ya teman-teman ya dan sebelum nyepi juga untuk lalu lintas cukup ramai di sini nih jalan Gopala teman-teman terlihat banyak ini penjor-penjor di sini bagus ya teman-teman siapa nih yang liburan ke Bali teman-teman menginap di kawasan Nusa Dua Bali silahkan nih ceritakan pengalamannya jadi nanti itu sebelum nyepi biasanya selalu ada pawai ogoh-ogoh ya teman-teman ya dan sekarang pun di beberapa banjar itu sudah mempersiapkan untuk ogoh-ogohnya nih teman-teman ya nantilah sebelum nyepi kan pasti rame sekali tuh teman-teman ya di Bali pokoknya di beberapa tempat itu selalu rame apalagi di Denpasar Bali ya teman-teman ya di sana itu terkenal sekali kalau pas malem sebelum nyepi atau pawai ogoh-ogoh itu rame sekali teman-teman di sana dan nanti akan saya buatkan videonya siapa tahu teman-teman penasaran nih bagaimana untuk suasana pawai ogoh-ogoh di Bali dan terlihat sekarang ini cukup lancar ya untuk lalu lintasnya kita menuju ke arah sawangan teman-teman ya semoga video ini bisa mengobati rasa kangen barangkali banyak teman-teman yang kangen dengan suasana di Bali siapa nih yang kangen nih dan terlihat juga ada beberapa turis mancanegara kita jalan kaki ya teman-teman karena memang di Nusa Dua Bali ini juga terkenal kawasan elit juga di sekitaran sini oke sebentar nih kalau kita ke kiri teman-teman ya ke sana itu bisa masuk ke kawasan ITDC Nusa Dua Bali nah dan di sini kita menuju kemana ikutin terus lah teman-teman nih hotel-hotel nih ini banyak di sini ya saya tuh senang kalau lihat banyak penjor-penjor seperti ini teman-teman ya Syahdu sekali untuk suasana hari ini dan kebetulan untuk hari ini cukup cerah dari tadi pagi teman-teman kemarin itu hujan dan kemarin dua hari yang laluan ya itu kalau nggak salah dua hari yang lalu ini kalau saya nggak lupa nih teman-teman ya kemarin itu saya update suasana atau cara masuk Bali yang terbaru ya teman-teman buat yang penasaran bagaimana cara masuk Bali yang terbaru melalui pelabuhan Ketapang Banyuwangi ke pelabuhan Gilimanuk Bali silahkan di cari videonya ada di bawah-bawah video ini teman-teman jadi baru saja saya buatkan untuk videonya di tahun 2024 ini biar teman-teman mendapatkan update-an terbaru bagaimana cara masuk Bali karena banyak sekali yang nanya gimana nih caranya masuk Bali kalau nggak punya SIM atau yang lain lah banyak yang tanya seperti itu nah jadi kemarin sudah saya buatkan penjelasannya ada di sana jadi teman-teman silahkan di cek videonya ada di bawah-bawah video ini nah di sini itu juga ada pantai ya teman-teman ya cukup populer juga ada pantai GGR ya banyaklah pantai di sekitar sini ini minimark ini teman-teman jadi di kawasan yang sedua sini dulu tuh menjadi ring satu ya waktu KTTG 20 dulu teman-teman ya pasti teman-teman banyak yang inget ya kalau di sini itu menjadi kawasan yang dijaga ketat waktu dulu itu karena banyak presiden-presiden dari luar negeri yang menginap di sekitar sini termasuk presiden kita ya kita sebentar lagi melewati Hotel mulia di teman-teman di depan itu Hotel de mulia ini salah satu hotel yang cukup besar sekali teman-teman ya di belakangnya itu pantai ya itu tadi ada pantai GGR jadi teman-teman bisa nih jalan-jalan di belakangnya hotel itu ada pantai itu bisa dan diperbolehkan ya untuk jalan-jalan di sana teman-teman yang penting tidak masuk di kawasan hotel kalau cuma di pantainya tentunya bisa sekali nah disini ya ini GGR Beach nih pantai GGR nih teman-teman bisa belok ke sana kalau yang di sebelah sana itu pantai Pura GGR ya teman-teman sama saja sih masuk lewat sini ataupun di depan sana nanti ujungnya juga sama sih sama-sama ketemu di belakangnya Hotel de mulia ini teman-teman kalau Hotel mulia ini banyak sekali ya untuk pintu masuknya ya termasuk ini salah satunya teman-teman jadi cukup luas sekali ya ya semoga video ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang dalam waktu dekat berlibur ke Pulau Bali biar tahu nih suasana di kawasan Nusa Dua Bali seperti apa karena sudah lama juga belum update di kawasan Nusa Dua Bali kemarin saya update di Ubud Bali di Bedugul dan di Canggu Bali semuanya nah sekarang ini saya update di Nusa Dua Bali ya pokoknya akan saya update teruslah teman-teman ya untuk suasana di Bali dan teman-teman selalu update itu tadi seperti apa ya siapa tahu kangen lah nah oke ini lalu lintasnya kalau disini memang nggak begitu rame teman-teman ya di jalan sawangan Nusa Dua Bali ini karena memang disini tuh banyak sekali hotel-hotel mewah lah bisa dibilang teman-teman seperti The Apurva itu juga disini nah ini pintu masuk lagi ya di hotel mulia oke cuaca yang cukup cerah untuk hari ini ini tinggal menghitung hari ya teman-teman untuk nyepi nah jadi nyepi di Bali itu ya kalau menurut saya pribadi itu asik sekali teman-teman ya kita bisa benar-benar menghirup udara yang benar-benar segar karena tidak ada aktivitas sama sekali apalagi kendaraan yang lewat ya teman-teman ya kecuali kendaraan seperti ambulan pemadam dan sebagainya mereka stand back nah disini ya juga teman-teman ya pantai Pura Geger nih masuk kesana saya udah lama juga sih belum kesana ya waktu ini tuh 5.000 per orang nih teman-teman nggak tahu sih sekarang disini juga banyak pantai sih ini jembatannya bagus nih kalau kita foto dari sini itu patung GWK itu dari sini sebenarnya kelihatan teman-teman dari jembatan sini tapi kalau dari kamera kecil biasanya tuh disini banyak yang jualan ya ini sudah lama yang jualan di sekitar sini sudah nggak terlihat nih teman-teman biasanya banyak yang jualan disini dan banyak supir-supir yang berhenti disini ini mungkin mau menunggu tamunya yang ada di hotel-hotel sekitar sini atau mau jemput ya teman-teman itu ada Maxim nih jadi di Bali itu banyak ya untuk apa ya bisa dibilang transportasi online lah teman-teman ya ada Maxim ada Grab ada Gojek itu banyak lah teman-teman disini ini masuk kesini juga pantai nih ini teman-teman ya Sawangan Beach nantilah saya buatin videonya di Sawangan Beach jadi Sawangan Beach itu sebelum Hotel Hilton ya teman-teman ya di sebelah kiri kita ini sebelum Hotel Hilton ada gang masuk ke kiri tadi itu ada tulisannya juga Sawangan Beach nah teman-teman ya oke kita sampai mana ikutin dulu nih teman-teman ya Warung Merdeka jadi kita itu berada di Nusa Dua Selatan nih teman-teman ya bisa dibilang juga ujungnya Bali ya kita ini berada di ujungnya Bali nah biasanya tuh banyak juga yang foto-foto disini teman-teman kalau sore-sore itu ini di sebelah kiri kita ini The Apurva ya itu teman-teman ya salah satu hotel di Bali yang cukup terkenal populer dan mewah nih teman-teman dan disini juga ada restoran di bawah laut nah itu terkenalnya seperti itu teman-teman dan dulu waktu KT TG 20 itu banyak sekali orang-orang penting yang menginap disini seperti presiden-presiden atau ya delegasi ya teman-teman nih The Apurva Kempinski ini teman-teman ini taksi itu di depan ada untuk charger ini teman-teman ya mobil listrik dan motor listrik nih nah ini disini tentunya jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk di-share ya teman-teman ya dan di channel ini memang kita setiap hari upload video terbaru dari Scalton ini ya nah disini ini itu ada bule ya jadi ke kanan nah itu jadi ini merupakan salah satu jalur alternatif sekarang ini untuk menuju ke Pantai Pandawa ataupun Pantai Malasti Anti-Majet teman-teman jadi sekarang itu kalau kita mau ke Pantai Pandawa atau Pantai Malasti itu bisa lewat sini dan tentunya Anti-Majet seperti yang teman-teman lihat ya jadi misalkan nih kalau dulu menginap di kawasan Nusa 2 teman-teman bisa melewati Jalan Raya Uluwatu karena disini dulu itu masih belum di apa ya belum sebagus inilah teman-teman ya dan sekarang ini sudah di aspal jadinya lebih asik tentunya dan juga lebih deket jadinya nih teman-teman ya dan Anti-Majet sih nah ini istirahat disini capek mungkin teman-teman ya panas ini kalau panas-panas sekali kalau hujan-hujan terus nih teman-teman ya kalau kemarin itu hujan dari pagi sih hujan terus siangnya agak panas jadi cuaca di Bali sendiri untuk minggu-minggu ini nih untuk minggu-minggu ini masih apa ya teman-teman ya masih belum apa ya kalau biasanya kan kalau panas-panas terus ya jadi masih nggak nentu lah bisa dibilang disini tuh teman-teman nah itu banyak bule-bule nih oh ini ini motornya sewa nih kayaknya nih sama semua soalnya bule-bule semua nih teman-teman ya hasil kalau disana dari sana itu kemungkinan dari Uluatu ya teman-teman ya kalau mau ke Uluatu kan deket lewat sini kalau kita tinggal di Nusa 2 atau di Uluatu mau ke Nusa 2 bisa lewat sini pokoknya ini Anti-Majet lah teman-teman ya terkadang ada beberapa bus-bus pariwisata yang mau ke Pantai Pandawa atau Pantai Melasti lewat sini ke Pantai Gunung Payung juga bisa lewat sini oke semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman tentunya nanti akan saya buatkan lagi video-video terbaru yang lainnya ini nggak tahu ya nanti itu apakah akan ada rugo-rugo warung atau pertukuan ya teman-teman ya saya juga kurang tahu nih soalnya waktu itu di shortcut canggu itu kan masih persawahan ya teman-teman teman-teman ya sekarang sudah banyak sekali ruko-ruko atau pertukuan dan sebagainya di sana di shortcut canggu ya teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ya atau belum tahu yang terbaru nantilah saya updatekan yang terbaru untuk di shortcut canggu oke kita gas lagi ini teman-teman ya jadi teman-teman bisa nostalgia nih yang kangen dengan Nusa 2 ini batu-batu ini buat apa ya nanti atau mungkin di pinggir-pinggirnya sini ini mau dipakai tratuarnya atau gimana mungkin teman-teman ya ini banyak sekali nih batu-batuan yang di sini dari sana sampai ke ujung sana nih kalau beberapa bulan yang lalu kan yang di sini belum jadi ya asfalnya yang jadi masih yang di sebelah sana jadi di sana itu dulu dijadiin dua arah teman-teman ya sekarang karena sudah jadi jadi ini satu arah semua yang dari arah sini maupun dari arah sana jadi satu arah satu arah oke kita masih lanjut lagi teman-teman dan saya masih penasaran sama batu-batu yang ditaruh di sini ya ini mau dipakai apa ya tentunya pasti difunsikan lah teman-teman nah itu di depan sana juga ada untuk kunjungan sendiri sih kunjungan wisatawan sekarang ini banyak juga untuk kunjungan wisatawan domestik teman-teman di beberapa tempat wisata seperti wisata pantai itu banyak sekali wisatawan domestik dan banyak juga untuk wisatawan mancanegara nantilah saya buatkan ya kemarin itu kalau nggak salah ya pokoknya minggu-minggu ini kemarin itu saya buatkan di sana teman-teman oh ini teman-teman batu-batunya yang di sini itu dipakai di tengah sini nah ini ya nah di sini jadi nanti dijadikan pembatas ya seperti jalan bypass itulah teman-teman ya nah jadi nanti dijadikan seperti ini ini batu-batu ini sudah terjawab nih ini ya seperti ini kan tadi di ujung sana di awal-awal video tadi masih belum ya teman-teman ya berarti diawali dari ujung depan sana oke sudah terjawab nih teman-teman mungkin nanti di tengahnya ini akan ditanemin seperti pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang ini ada sapi ya ini nah ini teman-teman sebenarnya kita sudah deket dengan pantai gunung payung ataupun pantai pandawa dan juga pantai melasti ya teman-teman ya jadi merupakan pantai-pantai yang cukup populer untuk di Bali yang wajib nih teman-teman kunjungi kalau liburan ke sini oke ini nggak panas nih cerah tapi nggak panas nih teman-teman nah kalau kayak gini cuacanya enak nih kalau pas panas sekali waduh kemarin itu waktu saya ke Banyuangi ya waktu itu kan saya bikin video cara masuk Bali yang terbaru kan saya harus ke Banyuangi dulu teman-teman nah waktu itu hujan saya dari Nusa Dua itu sampai pelabuhan Gilimano itu hujan dan itu saya naik motor oke sebentar kita kasih lewat dulu nih truk molen nih teman-teman ya karena kita nggak buru-buru ya jadi sambil menikmati suasana dan pemandangan yang ada di kawasan Nusa Dua Bali ini sampai di sini siapa nih yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu nih teman-teman klik tombol like-nya biar makin semangat dan makin just lagi dan oke nih sampai sini aja nih teman-teman ya untuk videonya jalan-jalan kita di kawasan Nusa Dua Bali di depan itu sudah sampai ke pantai Pandawa nih sampai sini dulu terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat jangan lupa ya di share video ini sebanyak-banyaknya kalau teman-teman share di Instagram atau di Facebook tag juga nih saya oke terima kasih banyak semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada dan salam sejahtera buat semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati